Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang berbahagia Ini saya memasuki tambak beras gang 2 Saya akan mengajak saudara-saudaraku Nanti kita menuju ke makom Mbah Kiai Haji Abdul Hamid Hasbuwa Kita nanti berziarah saudaraku Berkirim doa, memanjatkan doa-doa kepada Allah SWT Dan mengenang kembali perjuangan salah satu tokoh Yang ada di pondok pesantren tambak beras Yaitu Mbah Kiai Haji Abdul Hamid Hasbuwa Keadaan jalan cukup lengang Karena para santri murid-murid sekolah Baru saja masuk kelas masing-masing Sehingga ini jalannya cukup sepi Itu ada santri-santri yang baru saja berangkat Alhamdulillah kita sudah nyampe ini saudaraku Ya ini kita berhenti Nah ini di depan kita adalah area pemakaman Mbah Kiai Abdul Hamid Hasbuwa Serta beberapa keluarganya Ini situasi di depan makam Pelawalan-pelawalan kendaraan Tidak sebegitu rame Karena para santri, para murid sekolah Sudah baru saja masuk kelas masing-masing Ini saudaraku Oke saudaraku Kita masuk saja langsung ke Pemakaman Atau ke makam Mbah Kiai Haji Abdul Hamid Hasbuwa Ini makamnya saudaraku Saudaraku sedikit biografi dari beliau Kiai Haji Abdul Hamid Hasbuwa Salah satu Kiai Yang memiliki peran cukup sentral Dalam perkembangan kontok pesantren Bahri Ulun Tambak Beras Jumlah Hingga kedekatannya dengan masyarakat sekitar Sangat layak Dijadikan inspirasi Beliau adalah putra kedua Kiai Haji Hasbuwa Said Yang juga adik kandung Kiai Haji Wahab Hasbuwa Yaitu Kiai Haji Abdul Hamid Hasbuwa Tak ada data pasti menyebut kapan tahun kelahirannya Di Abdul Hamid Hasbuwa dilahirkan di Diusun Tambak Beras Desa Tambak Rejo Jumbang Tepatnya di pesantren Tambak Beras Ini kita masuk saudaraku Ini pintu menuju ke makam Beliau merupakan putra kedua dari delapan bersaudara Yang pertama Mbak Abdul Wahab Kemudian Mbak Abdul Hamid Nyai Khotija Nyai Abdul Rohim Nyai Fatima Nyai Solihah Nyai Duria Dan Nyai Aminatur Rohia Dari pasangan D.H.J. Hasbuwa Said Dengan Nyai Latifah Kakaknya yang bernama D.H.J. Abdul Wahab Hasbuwa Merupakan tokoh sentral pendiri Dan penggerak NO Saudaraku Dan adiknya yang bernama Nyai Khotija Ini merupakan istri dari beliau K.H.J. Bisri Shamsuri Juga salah satu pendiri NO Dan pendiri pesantren Denanyar Jombang Adapun adiknya lagi yang bernama K.H.J. Abdul Rohim Memperistri Nyai Mas Wardiah Yogyakarta Kepunakan K.H.J. Ahmad Dahlan Pendiri Muhammad Diyah Adik Mbak Hamid yang lainnya Yakni Nyai Fatima diperistri oleh K.H.J. Hashim Kapas Jombang Inilah makam dari Mbak K.H.J. Abdul Hamid Hasbuwa Saudaraku Masa kecil Mbak Hamid dihabiskan untuk mondok dari pesantren ke pesantren Di antaranya pesantren Mangkalan Madura Yang diasuh oleh K.H.J. Kalil Mangkalan Pesantren Langitan Tuban Pesantren Kepuireng dibawa pimpinan Di Haji Hashim Ashari Pesantren Krapya Yogyakarta Dipimpin langsung oleh Mbak K.H. Munawir Selanjutnya Mbak Hamid menuntut ilmu di Mekah Al-Mukar Roma Setelah sekian lama malang melintang mengembara mencari ilmu Pada akhirnya Mbak Hamid kembali pulang kampung Saudaraku mengabdikan hidupnya Dalam melanjutkan perjuangan ayahnya Yaitu mengembangkan pesantren tambak beras Bersama Mbak K.H.J. Wahab Hasbuwa dan Mbak Diyai Abdurrahim Beliau bertika berkolaborasi untuk membesarkan pesantren tambak beras Dengan pembagian tugas Mbak Wahab konsentrasi di luar untuk membesarkan MO Dan terlibat perpolitikan nasional Sedangkan Mbak Abdurrahim mengurusi perkembangan madrosa Dan Mbak Abdul Hamid ini mengurusi kegiatan-kegiatan pengajian di dalam pondo Mbak Hamid ini saudaraku adalah termasuk lulusan terbaik ilmu Al-Quran Di pesantren Rapia Dalam kejariannya beliau sangatlah sederhana Dan dekat dengan masyarakat sekitar Beliau banyak punya rutinan pengajian dan istiwarta di desa Kalijari Jamaannya adalah para orang tua dan para kekampung Yang biasa dilaksanakan setiap hari kemis malam Jumat Suatu hari pada tanggal 8 Ramadan tahun 1956 Seperti biasa Mbak Hamid istiqomah Ngaji wetonan kitab Nah saat mengaji beliau kemudian mengambil air huru Dan meneruskan pengajiannya Tak lama setelah itu Mbak Hamid seperti orang yang tertidur Sambil memegang kitab di hadapan para santri Innalillahi wa inna ilaihi roji'un Ternyata beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir Mudah-mudahan beliau Husnul Khotima Menjadi kekasih Allah Mendapatkan tempat yang layak Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Saudaraku Marilah setelah ini Nanti kita berkata bersama-sama Untuk beliau Mbak K.H. Abdul Hamid Hasbuwah Tambak beras jombang Terima kasih saudaraku Telah mengikuti perjalanan saya Untuk berziarah ke makam Mbak K.H. Hamid Saya akhiri Wa wawawul maafiq ila Bami Taurik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh